Umat Hindu melaksanakan ibadah hari nyepi dengan menjalankan catur berata. Sejumlah wilayah, termasuk kawasan wisata, sepi dari aktivitas warga dan wisatawan. Pejalan masing-masing desa adat di Buleleng, Bali berkeliling untuk memantau situasi. Mereka juga memastikan pelaksanaan penyepian catur berata umat Hindu di wilayah mereka berjalan dengan baik. Warga maupun turis tidak diperkenankan keluar, namun hanya untuk keperluan mendesak saja yang diperbolehkan melintas, seperti mengantar orang sakit dan juga ambulans dalam menjalankan tugas medis. Di desa adat sambangan Buleleng terdapat aturan jika warga melanggar catur berata penyepian, maka pejalan akan memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. Untuk aturan, awik-awik dan talarang yang sudah diatur, di desa adat sambangan terkait dengan pengamanan itu, mungkin ada sanksi-sanksi untuk pelaksanaan catur berarti penyepian, nah jelas ada sanksi manakala masyarakat artinya melanggar. Sementara itu pantai Kuta Badung, Bali yang biasanya menjadi salah satu destinasi utama wisata Bali juga terlihat sepi. Selama 24 jam mulai dari Minggu 14 Maret pukul 6 pagi hingga Senin pagi, jutaan umat Hindu di Bali menghentikan seluruh aktivitasnya. Tidak hanya warga Hindu, warga lainnya termasuk turis, juga berdiam diri di rumah maupun hotel. Para pejalan juga diimbau tidak berkeliling dan hanya berjaga di daerah yang dekat dengan wilayah banjar masing-masing. Tidak diizinkan untuk berkeliling, tetapi apabila ada laporan-laporan daripada masyarakat yang kiranya memerlukan penanganan, itu baru kita akan jalan, kalau tidak kita tetap stand by. Pada nyepi di tengah pandemi saat ini, Majelis Madia Desa Adat Kabupaten Badung, Bali secara khusus mengimbau setiap banjar atau desa adat, memiliki posko terpadu untuk memudahkan koordinasi maupun pemantauan situasi keamanan di wilayahnya masing-masing. Terhentinya mobilitas warga juga penting untuk menekan penyebaran COVID-19 yang hingga kini belum juga reda. Teripali Tim Kontributor melaporkan.